assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kembali lagi bersama saya disini kali ini kita punya Suzuki Amenity tahun 90 warna kuning-kuning langka guys warna kuning-langka jadi kalau mobil tua yang apa namanya yang warnanya nyentrik-nyentrik kayak gini tuh langka Oke ini ini ada Suzuki Amenity tahun 90 yang sebelumnya saya review kenyamanannya kali ini kita lagi prepare untuk dikirim ke pemesan mobil ini sudah dipesan sama Om June di dari Cianjur kalau memang berjodoh mudah-mudahan mobil ini akan diperbankan besok akan dijemput sama owner baru pertama owner barunya Om United mobil tahun 90-an dari Suzuki pabrikan Suzuki inilah penampakan dari Suzuki Aminity tahun 90 sebenarnya secara umum untuk Suzuki Amenity ini tidak ada perbedaan berdasarkan rasa atau kondisi mobil Suzuki Amenity walaupun berbeda tahun yang membedakan cuman ada di sportnya ada di kondol pintu tarikan pintunya ini 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 yang sporty yang biasa itu kayak Suzuki Steam tarikannya adalah penampakan Suzuki Aminity pesanan dari pemesan yang berbemisi ini di Cianjur bermesin 1300cc carburator penampian sudah CDI koil pakai koil pasah aki baru masih indikator rana biru dijual dengan harga kurang dari 20 juta kenapa dijual seperti murah karena secara tidak langsung kita menjual bahan setengah jadi unit-unit murah tapi tidak murahan disesuaikan dengan kondisi dan bahan dari mobil itu sendiri masih ngeleng mobil ini masih ngeleng cuman sudah dilapisi eh scotlet untuk harganya kita bandrol 20 juta saja ya untuk setir sudah pakai momo eh nomor rancin tidak sudah enggak apa gori sini terus disini ada musik standar tip-tip standar sudah pakai rotak ini interiornya seperti ini teman-teman untuk joknya masih ori ada sobek-sobek dikit tapi kalau dari sobekan kayak gini ini kayaknya anak-anak ini di apa namanya di sobekin ini untuk minis ini ada pelapun yang terlupas terus apa namanya ini buat ketika panas ya cuma ada di sopir doang kalau pelapun belakang masih komplit disini jobnya original karpetnya standar saja dan belakang ada rak buat salon musik ataupun barang bagasi sepion masih oke saya pasangin sepion tambahan cembung biar kalau parkir kelihatan dibawah untuk elektrik mirornya sudah tidak berfungsi akson di tombol sini dan wiper ditarik dari sini elektrik mirornya ini sudah tidak berfungsi teman-teman kenapa dijual murah karena AC nya bocor di pipa jalur AC perlu diperbaiki di sini ada tip standar pernah perniknya masih orisinil masih ada di sini buat nyalain rokok pakai buat charger juga bisa terus blower untuk AC nya masih jalan wiper belakang juga masih jalan ampere bensin masih jalan kilometer rp masih jalan cuman di sini ada PR untuk meratur masih gitu jadi secara umum harga sudah sesuai sesuai dengan PR PR yang akan apa namanya pada di mobil ini sendiri ya harganya sudah disesuaikan karena berjual murah karena sesuai dengan kondisi dan bahan kalau dibangun sedemikian rupa misalkan di di bagusin dibikin mewah segalanya fiturnya ada penerga akan berbeda untuk kolongan seperti ini temen-temen kolongannya sudah dipilih input masih utuh nggak ada keropos ini ada punya seperti ini penampakannya di sini untuk bagasinya sudah diprepare sebuah tempat salon musik ini penampakannya masih jadi lebih fungsi ya ini harikan dari kursinya sudah sesuai dengan harga dan kondisi ini kursi belakang penumpang untuk sujuk aminiti itu eh sangat nyaman ketika kita menjadi penumpang ini luas ini ini badan saya kecil ya ini cukup satu dua tiga empat orang masuk untuk empat orang masuk masih masih nyaman temen-temen enak banget ketika kita jadi penumpang gitu ya nah penampilannya ini ada berbeda penampilannya dingin seperti ini tower window yang kanan oke yang kiri sekelarnya perlu diperbaiki sama yang belakang sampai yang sini nih kiri kanan belakang masih air ya jadi perbedaan dari sujuk aminitinya di tahun demi tahun itu biasanya ada di tipe sama degang pintunya beda untuk tahun 2 untuk tahun 90 ada tipe sportinya ada degang pintunya itu handle pintu lah handle pintunya itu beda sama yang biasa ada yang lurus sama ada yang ini biasanya namanya sporty kalau nggak usah untuk joknya masih dari sini ya kotor-kotor pemakaiannya penampilannya seperti ini harganya 20 juta saja dan kali ini sudah dipesan dan mudah-mudahan hari Selasa jadi dibayar sama pemesan dari Cianjur kan kemarin sudah cek unit dan sudah cocok juga jadi mudah-mudahan nanti hari Selasa besok karena hari Senin libur besok unit ini akan dibawa ke Cianjur Sekian dari video ini selamat menyaksikan terima kasih yang sudah menonton saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak untuk semuanya semoga bermanfaat dan semoga video ini dapat menjadi sebuah referensi jika teman-teman mau bangun mobil dan cari unit yang murah-murah terima kasih selamat beraktifitas selamat menikmati